assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kenyan 35 untuk video kali ini saya akan memasang lampu day marker mini pada reflektor yamaha x-ray 113 cc nah ini untuk lampu day marker mini nya untuk lampu day marker mini nya disini saya menggunakan yang tiga mata kemudian untuk angel ice nya ini yang kotak seperti ini dan untuk warna angel ice nya disini warna biru kemudian untuk lampu utamanya warna putih kemudian ini untuk bracket dudukan lampunya sudah saya pasang seperti ini dan selanjutnya disini saya menggunakan lampu day day marker mini merek mt-star nah ini untuk box day marker mini nya kemudian untuk power dari lampu day marker mini ini 30watt untuk powernya dan untuk kabelnya disini terdiri dari tiga kabel untuk warna hitam untuk arus negatif kemudian untuk warna merah itu untuk lampu utama yaitu warna putih kemudian ini yang kuning untuk lampu yang kuning untuk lampu angel ice nya yang warna biru selanjutnya ini untuk pemasangan pada reflektor yamaha x-ray 113 cc pertama-tema teman-teman harus membuka mikanya dahulu untuk memudahkan pemasangannya dan selanjutnya teman-teman bikin lubang seperti yang saya tunjukkan ini tujuannya untuk pemasangan dudukan lampunya jadi nanti untuk bau dudukan lampunya dipasang di lubang yang sudah disiapkan dan untuk reflektor ini sudah saya ganti warna jadi warna hitam dan sekarang kita langsung pasang saja untuk lampu day marker mini nya pada reflektor yamaha x-ray 113 cc nah ini untuk bagian lampu day marker mini nya saya posisikan seperti ini teman-teman bisa perhatikan jadi si lampu day marker mini ini tidak lurus ke atas namun agak ke belakang seperti ini dan kemudian tinggal kita pasang pada lubang yang sudah disiapkan nah untuk kabelnya kita masukkan ke bagian lubang yang paling atas kemudian setelah terpasang seperti ini kita masukkan umur penguncinya nah untuk umurnya ini teman-teman harus menggunakan kunci nomor 13 udah seperti ini tinggal kita kencangkan umur penguncinya dan ini untuk umur bagian penguncinya sudah saya kencangkan dan jadinya seperti ini untuk posisi lampu day marker mini nya sekarang kita tinggal pasang yang lagi untuk bagian kacamikanya oke saya hingga ke depan dan untuk kacamikanya ini sudah terpasang kembali dan sekarang kita langsung pasang ke motornya dan sekalian nanti kita pasang untuk jalur kabelnya dan untuk pemasangan jalur kabelnya disini arus negatif kita sambungkan dengan arus negatif lagi yang dari jalur lampu utama kemudian untuk kabel yang warna kuning untuk lampu angel ice kita sambungkan dengan kabel yang untuk lampu jarak jauh kemudian untuk kabel yang warna merah untuk lampu utama kita sambungkan dengan kabel yang dari lampu dekat jadinya seperti ini dan kemudian disini saya menambahkan soket tiga kaki untuk mempermudah nanti pemasangan ke soket jarur lampu utama dan disini saya menggunakan skun cowok tiga buah dan sekarang kita tinggal pasang kedudukan reflektornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini untuk reflektor lampunya sudah terpasang tinggal kita pasang langsung ke motornya dan ini untuk soket lampu utamanya selamat menikmati dan ini untuk lampu dari maka minitnya sudah beres terpasang dan jadinya seperti ini dan sekarang kita lihat untuk lampu angel ice dan lampu utamanya pada siang hari dan ini untuk lampu angel ice nya warna biru selamat menikmati dan sekarang kita nyalakan untuk lampu utamanya selamat menikmati nah ini cahaya lampu utama dari lampu day makrum ini pada siang hari dan nanti malam kita coba untuk lihat hasil cahayanya di jalan supaya tahu lampu day makrum ini seterang apa kalau dipakai pada malam hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati